Jemput bola dan menambah ukuran gelas. Dua cara meningkatkan penjualan dan menambah pelanggan. Ala angkringan kopi jus Pak Fauzi di teras Malioboro 1. Pertama, jemput bola. Pak Fauzi menyadari bahwa mengandalkan pengunjung yang datang saja tidak cukup. Oleh karena itu, 50% dari upaya mereka harus berupa menjemput bola, yaitu proaktif mencari pelanggan. Jemput bola ala Pak Fauzi yakni menyebarkan kartu nama ke pengunjung, ke sesama pedagang di teras Malioboro 1 dan ke pedagang di pasar Beringharjo. Kartu nama yang dibagikan tidak hanya mencantumkan nama Pak Fauzi, tetapi juga nama karyawannya, sehingga pelanggan memiliki beberapa kontak alternatif jika tidak bisa menghubungi Pak Fauzi langsung. Kedua, inovasi produk dari yang cuma jualan kopi jus. Pak Fauzi berhasil menemukan inovasi berkat berbagai pelatihan dari pemerintah melalui teras Malioboro 1 yang diikutinya. Produknya ketambahan wedang-wedangan, macam wedang serai hingga wedang uwo. Inovasinya juga termasuk ke ukuran gelas dan penyesuaian harga. Di awal usahanya, Pak Fauzi menggunakan gelas kecil yang dijual seharga 5.000 rupiah. Lalu, ia meningkatkan ukuran gelas dan mulai menggunakan beberapa jenis gelas yang berbeda. Sampai saat ini, Pak Fauzi menggunakan 3 hingga 4 jenis gelas dengan berbagai ukuran. Harganya pun bervariasi, mulai dari 5.000 rupiah sampai 15.000 rupiah untuk ukuran gelas terbesar. Ada yang sudah nyobain wedang serai Pak Fauzi.